Saudara, meski dalam keadaan lumpuh, seorang warga Kelurahan Ipilo, Kota Timur, Kota Gorontalo mampu membangun sebuah panti asuhan untuk anak yatim piatu dan fakir miskin. Lumpuh karena sakit yang dialaminya sejak tahun 2022 tak membuat Agus Busura, warga Kelurahan Ipilo, Kota Timur, Kota Gorontalo ini pantang menyerah untuk memuliakan anak yatim piatu dan fakir miskin di Gorontalo. Pria kelahiran tahun 1971 ini berhasil membangun sebuah panti asuhan di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Meski baru mengontrak sebuah rumah, namun panti asuhan yang diberi nama Panti Asuhan Safas Ain sudah menampung 24 anak yatim piatu dan fakir miskin yang terdiri dari pria 16 orang dan wanita 18 orang. Padahal sebelumnya, panti asuhan ini hanya menampung 5 orang anak yatim piatu dan fakir miskin. Tak mudah bagi Agus untuk membangun sebuah panti asuhan, terlebih ia dalam keadaan lumpuh. Banyak rintangan yang dilaluinya untuk memuliakan anak yatim piatu dan fakir miskin tersebut. Panti asuhan yang dirinti sejak tahun 2018, Agus sempat diragukan oleh warga. Pasalnya, selain dalam keadaan lumpuh, panti asuhan tersebut belum memiliki izin dari pemerintah setempat. Namun, berkat keyakinan dan dibantu oleh dua orang rekannya, Agus mampu menghapus keraguan warga. Perlahan anak yatim piatu dan fakir miskin yang menempati panti asuhan miliknya terus mengalami peningkatan. Hingga akhirnya, panti asuhan tersebut mendapat izin dari pemerintah kota Gorontalo. Awalnya saya memang tidak punya niat untuk mendirikan panti. Sama sekali tidak punya niat mendirikan panti. Tapi sedikit pengetahuan tentang agama ada. Maka saya temukan dalam firman-firman Allah banyak yang memerintahkan kita untuk memperhatikan fakir miskin dan anak yatim. Saya memang terproses sakit mulai tahun 2002 dan merasa sembuh tahun 2007 lumpuh. Masih bisa berjalan dipapa oleh dua-tiga orang. 2000 itu sampai 2020. Akhir tahun ini, memang saya sudah dilumpuhkan secara total. Jadi pakai kursi roda. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, anak yatim piatu di panti asuhan tersebut sempat mengandalkan keuntungan dari hasil jualan bumbu dapur yang dijual oleh ibu-ibu kaum du'afa. Namun perlahan, panti asuhan ini mulai berkreativitas membuat bonsai kelapa untuk dijual. Proses perjalanan waktu, bar itu bukanlah sejarah. Bukan saya matikan ya, tapi untuk sementara, depending dulu saya kembangkan dengan anak-anak membuat kreativitas baru dengan membuat bonsai kelapa. Bawang ricat omat dibawa oleh ibu-ibu du'afa. Karena saya waktu itu, selain anak-anak panti lima orang, 12 kakak, 12 kaum du'afa itu saya beri sedikit kelebihan dari jualan bawang ricat omat. Saat ini, selain 24 orang anak yatim piatu dan fakir miskin, Agus telah dibantu oleh 13 orang pengurus panti asuhan.